salam selamat datang di saja pictures kali ini kita akan membuat dudukan lensa untuk dipasang di handphone bahan dasarnya atau bahan utamanya yang akan saya gunakan adalah menggunakan bahan PVC atau parolon nah kenapa bahan ini karena bahannya mudah didapatkan ya kamu bisa beli dia di toko bangunan terdekat atau juga bisa menggunakan sisa-sisa bekas pembangunan rumah biasanya kan kalau bangunan rumah tuh kita bikin apa namanya saluran air itu pakai parolon ya Nah selain itu juga karena bentuk parolon ini silinder ya jadi dengan berbagai ukuran akan memudahkan kita dalam pemasangan lensa nah material PVC ini dengan ketebalan tertentu mudah untuk dibentuk-bentuk Hai jadi kita akan gunakan sembungan pipa untuk mounting dan pipa yang lebih tipis untuk menyesuaikan dengan handphone yang kita gunakan nah dengan bahan ini kita bisa buat setidaknya ada tiga jenis dudukan lensa yang berbeda nah tiga perbedaan ini dibedakan berdasarkan cara pakai dan bahan tambahan yang diperlukan versi yang pertama dari ketiga jenis ini adalah versi yang jepitan versi yang jepitan ini kita membutuhkan tambahan bahan berupa jepit bekas dari lensa makro atau lensa fisai yang yang kita bisa beli dengan murah ya harganya rancangan seperti ini kelebihannya adalah bisa digunakan untuk handphone dengan kamera di tengah ataupun di samping jadi dia bisa dimana aja pasangnya seperti ini nah kekurangannya karena cara pasangnya itu hanya dijepit saja jadi silensanya mudah bergeser kalau kesenggol atau jika lensanya terlalu berat jadi dia akan turun untuk versi yang kedua ini adalah versi yang sering saya pakai yaitu versi slot jadi cara memasangnya digeser seperti ini oke jadi hampir seperti casing handphone ya mungkin nanti kita juga bisa buat dudukan lensa langsung di casing handphone seperti ini tapi untuk saat ini kita akan fokus ke bahan PVC dulu Nah untuk versi ini tidak diperlukan bahan tambahan jadi bahannya sebenarnya cuma PVC dan apa namanya ini sambungan paralon kecuali kalau kita akan menambah lagi dudukan lensa atau ulir universal seperti ini ya jadi untuk lensa-lensa yang kecil bisa dipasang di sini tapi ini opsional ya jadi kalaupun tidak memakai ya juga tidak apa-apa nah si dudukan lensa seperti ini masih punya kekurangan kekurangannya yaitu ya kita tidak bisa menggunakan di sembarang handphone jadi dudukan satu dudukan lensa ini hanya untuk satu jenis handphone saja karena ukurannya sudah pasti berbeda ya Oke sekarang versi yang ketiga versi yang ketiga itu yaitu dengan menggunakan tambahan clamp atau seperti ini nah ini clamp ya untuk di handphone cara pasangnya seperti untuk dipasang di tripod kayak gini ini cocok sekali untuk semua jenis handphone ya karena desain ini memungkinkan kita untuk menggenggam handphone dengan lebih kuat atau ditambahkan pengaman agar tidak mudah jatuh baiklah itu tadi rancangannya ya sekarang kita akan coba langsung praktekkan cara membuat dudukan lensa dari bahan PVC Oke sekarang kita kumpulkan dulu bahannya ya pertama jepitan kemudian kedua sambungan PVC ukuran satu setengah in dan yang terakhir PVC yang sudah diratakan caranya seperti ini ya kita potong dulu dengan ukuran yang kita inginkan kemudian kita belas seperti ini lalu kita panaskan di atas kompor sampai bahannya lumelai Nah untuk hasil yang lebih baik mungkin teman-teman bisa menggunakan gun heater ya atau pemanas Nah setelah bahan-bahannya melihat-lehat seperti ini kita bisa langsung press dengan material yang rata bisa pakai setrika atau platisi atau kalau saya cukup dengan keramik saja seperti ini tunggu beberapa saat setelah PVC nya kembali mengeras kita bisa bersihkan dengan amplas agar mudah untuk digambar karena ini untuk contoh saja jadi saya tidak akan buat yang rapih ya yang penting bisa berfungsi nah setelah permukaan cukup halus kita bisa menggambar rancangannya langsung di bahannya saja setelah itu kita bisa pilih melubanginya atau memengkokkan dulu cara memengkokkannya dengan dipanaskan juga seperti ini lalu diselesaikan dengan handphone yang kita pakai untuk menjaga agar HP tidak terkena goresan dalam proses ini saya hanya menggunakan casingnya saja sebagai alat ukur nah seperti ini caranya kalau sudah terpasang ya ya sudah tinggal dilubangi kemudian dipasang sambungan paralon yang sudah dipotong sekarang kita akan tinggalkan dulu proses yang ini ya karena prosesnya akan sama jadi kita balik lagi ke rancangan awal yaitu yang versi jepitan pertama kita potong dulu jepitnya agar mudah disambung nantinya setelah itu kita tipiskan sambungan paralonnya sampai lensanya mudah masuk seperti ini kalau sudah masuk kita lanjut lagi menggambar lingkaran sesuai dengan ukuran sambungan paralon tadi untuk memudahkan ada baiknya kita gunakan gambar hasil printnya jadi lebih presisi tapi jika tidak ada ya begini saja sudah cukup apabila kita sudah menemukan titik tengahnya kita bisa melubanginya seperti ini ukuran lubangnya bebas ya kecuali kalau ingin ditambahkan ulir untuk lensa-lensa kecil seperti ini yang penting lubangnya tepat berada di tengah kalau dirasa penempatannya sudah sesuai kita bisa rekatkan dengan lem lalu kita tunggu beberapa saat sampai lemnya mengering baik kita lanjutkan lagi proses selanjutnya adalah membentuk bagian yang rata agar enak dilihat sebenarnya proses ini bisa kita lakukan di awal ya jadi kita bisa pakai gergaji untuk membentuknya atau terus kemudian di amplas terutama kalau tidak ada mesin seperti ini jadi kita bisa gunakan langkah terakhir yaitu menyatukan PVC dengan capit pastikan capitnya dalam keadaan terbuka agar permukaannya sama-sama rata kita rekatkan dulu agar tidak bergeser-geser kemudian kita kasih lem tunggu beberapa saat dan selesai sekarang mari kita coba nah ini ya ini dia hasilnya seperti yang saya sudah katakan tadi versi jepit ini bisa digunakan di handphone dengan kamera tengah atau bisa di kamera samping oke itu dia teman-teman cara membuat dudukan lensa dengan bahan dasar PVC atau paralon untuk versi yang lainnya silahkan di coba sendiri saya sudah mendesainnya dalam bentuk 3D dan kalian bisa mendapatkan blueprintnya di link yang saya sertakan di deskripsi selamat mencoba silahkan share video ini siapa tahu berguna untuk teman-teman yang lain ya selamat mencoba jangan takut untuk berkreasi wassalam